Sop, siapa sih yang gak kenal pecel lele? Kolinet khas Indonesia ini hampir bisa ditemukan dimana saja. Rasanya yang khas, dilengkapi sambal serta lalapan, pastinya bikin ketagihan. FYI, lele sendiri merupakan ikan dengan daging lembut dan memiliki banyak kandungan nutrisi seperti protein, omega 3 dan vitamin B12. Nah, ternyata lele tak cuma populer di tanah air aja loh Sop, lele juga digemari di berbagai negara. Yang bedain tentu saja cara pengolahannya. Mulai dari dipanggang, dimakan mentah ala sashimi, digoreng tepung, sampai direbus. Wah, kira-kira enak mana nih sama pecel lele? Shok, ternyata lele juga sangat populer di Thailand. Hiip, ikan satu ini memang mudah dibudidayakan, udah gitu harganya pun murah. Eits, kali ini bukan diolah jadi pecel lele ya, tapi dipanggang. Caranya unik Sop, memanggangnya dalam kuali tanah liat. Mantep kan? Untuk mengolahnya, pertama lele dicuci bersih, lalu disayat-sayat agar bumbu meresap. Selanjutnya, dimarinasi dengan kecap asin dan bumbu rempah halus yang terbuat dari bawang putih, bawang merah, serta kunyit. Lumurkan bumbu hingga bagian dalamnya. Selanjutnya, ikan ditusuk dengan tusukan bambu, lalu tuangkan juga sisa bumbunya. Next, lele dipasangi pengait dan diletakkan dalam gentong tanah liat. Susun melingkar agar matang merata. Terakhir, masukkan ketungku dan tutup permukaan kuali. Kalau sudah terlihat kecoklatan seperti ini, berarti ikan sudah siap di santop shop. Bagian luarnya garing, sementara dagingnya tetap lembut. Seperti di Indonesia, olahan lele ini biasanya dinikmati bersama sambal. Wah, sedap! Harganya juga murah. Untuk satu ekor lele panggang, dihargai 35 baht atau sekitar 15 ribu rupiah. Shop, kalau kamu kira Jepang cuma terkenal dengan hidangan seafood seperti tuna atau salmon? Salah banget! Gak taunya, lele tuh cukup populer di negara matahari terbit ini lho shop. Terutama di kota Yoshikawa, Perpektur Saitama. Kebudayaan menangkap dan memasak ikan lele sudah mengakar sejak awal jaman Edo. Makanya, gak heran kalau kotanya disebut juga dengan kota lele. Bahkan di taman kota, dibangun sebuah monumen ikan lele berwarna emas. Selain itu, di sini ada banyak restoran yang menyajikan hidangan ikan lele shop. Salah satunya adalah Kojiya yang sudah berdiri selama 400 tahun. Di restoran ini, ikan lele selalu disajikan segar ya shop. Ketika ada yang mau beli, ikan lele baru akan dieksekusi. Dalam satu set menu, ada beberapa hidangan yang disajikan. Semuanya berbahan dasar ikan lele. Yang pertama adalah Sashimi. Hmm, menu satu ini cukup mengejutkan ya. Karena umumnya kan sashimi dibuat dari ikan laut. Menurut yang pernah mencicipinya, sashimi ikan lele teksturnya mirip dengan ikan buntal. Selanjutnya ada Fukushige. Hidangan ini merupakan baso ikan goreng dari tulang, kepala, dan hati yang digiling dan dibumbui dengan miso. Fukushige merupakan hidangan lokal Yoshikawa dan menjadi salah satu favorit pembeli shop. Ada lagi menu lainnya, tempura lele, lele panggang dengan acar sayuran, lele teriyaki, dan sup miso ikan lele. Wah, komplit aja shop. Kalau di restoran tadi menyajikan set menu spesial ikan lele, kedai bernama Yanagiya di kota Tatebayashi, Perfektur Gunna ini hanya menyajikan satu jenis makanan berbahan ikan, yaitu tempura lele. Simpel cara buatnya shop, pertama daging lele diiris tipis, lalu digulingkan ke dalam tepung kering, kemudian ke adonan basahnya. Lanjut digoreng hingga garing. Biasanya tempura ini disajikan dengan gorengan semacam perkedel yang terbuat dari campuran tahu dan sayur-sayuran. Meski sederhana, namun kedai ini sudah bertahan selama 90 tahun dan kini dikelola oleh generasi ketiga. Kedangan ikan lele selanjutnya adalah kakoto dari Vietnam. Kakoto adalah ikan lele yang dimasak dalam mangkuk tanah liat dengan cita rasa gurih manis. Bumbu yang digunakan untuk memasak adalah kecap manis, kecap ikan, bawang putih, lada hitam, serta gula pasir. Oh iya sob, masakan yang dihidangkan dengan mangkuk tanah liat sudah menjadi tradisi bagi sebagian besar masyarakat Asia Tenggara. Selain bisa menahan panas, mangkuk tanah liat juga berfungsi dapat melembutkan daging yang direbus. Untuk memasak kakoto sendiri dibutuhkan waktu yang cukup lama sob, biar bumbunya meresap ke dalam daging, hingga menghasilkan saus karamel kental yang manis serta gurih. Selanjutnya ada lele saus kabayaki. Saus kabayaki merupakan saus manis khas Jepang yang terbuat dari campuran kecap asin, mirin, gula pasir, dan sake. Biasanya saus ini digunakan untuk membumbui unagi sob, atau ikan lain yang dipanggang. Nah, di Bangkok, Thailand ada sebuah restoran yang menyajikan lele saus kabayaki. Uniknya nih sob, restoran bernama Dukedon ini bukan menggunakan lele segar, tapi lele yang sudah melewati proses dry age. BTW dry age adalah proses penuaan daging di lingkungan dengan kelembapan dan suhu yang sudah ditentukan. Biasanya sekitar 2 hingga 4 derajat celcius sob. Metode ini bukan sekedar metode penyimpanan saja, tapi bentuk seni dan sains yang bertujuan memperdalam rasa dan meningkatkan tekstur daging. Untuk membuat lele saus kabayaki, caranya gini sob. Pertama, file daging ikan lele dan tusuk menggunakan tusukan besi. Selanjutnya, ikan dibakar dan dioles dengan saus kabayaki. Kalau sudah, potong-potong dan sajikan bersama nasi serta sup miso. Kayaknya bisa deh ini mah dipraktekin di rumah sob. Berikutnya ada sup telur ikan lele. Supnya sendiri kayak akan rempah sehingga cucok nih disantap saat hujan. Buatnya gini nih sob. Tumbuk kasar serai, lengkuas, jahe dan kunyit. Lalu masukkan ke dalam air, kemudian campurkan dengan cuka. Selanjutnya siapkan lele yang sedang bertelur sob. Buka bagian perutnya, lalu ambil telurnya. Masukkan telur ikan lele dan juga daging yang sudah dipotong-potong ke dalam air berempah tadi. Berikutnya, tumbuk kasar serai, lengkuat, kunyit juga daun jeruk. Dirihkan air dan masukkan rempah. Masukkan daging ikan lele dan masak sampai berubah warna. Terakhir, masukkan telur ikan, lalu masak hingga matang. Jika sudah matang, sajikan dan beri taburan daun ketumbar juga cabai merah. Gak hanya di Asia, ikan lele juga populer di Ghana, Afrika Barat Shop. Ini dia, lele panggang yang diolah dengan bumbu kaya rempah. Salah satu restoran terkenal yang menyajikan olahan lele adalah The Catfish Grill. Untuk mengolahnya, pertama, ikan lele yang sudah dibersihkan, dilumuri dengan jeruk nipis dan garam biar hilang bau amisnya. Lanjut, lumuri ikan lele dengan bumbu rempah, tambahkan daun bawang serta sayuran. Bungkus ikan dengan alumunium foil, lalu panggang hingga matang. Uniknya, hidangan lele panggang ini biasanya disantap bukan pakai nasi hangat, tapi ubi goreng shop. Selain lele panggang, restoran ini juga menyediakan lele popcorn atau potongan kecil daging ikan yang digoreng pakai tepung. Terus, ada juga burger ikan lele, burrito lele, dan nasi goreng lele. Wah, kayaknya enak semua ya. Jadi bingung nih mau pilih yang mana shop. Boleh juga nih, cuma bayar 45 ribu rupiah aja, boleh makan sekenyangnya. Stay tune terus di Spotlight ya shop. Hey, 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 hey. Hey!